Telah berlangsung rekonstruksi kasus pembunuhan empat orang anggota keluarga di Padepokan Seni Ongkojoyo, Kejamatan Rembang pada Kamis 4 Maret 2021. Saat rekonstruksi berlangsung, salah satu anak korban Dalang Ano Sebekti, Danang, tampak marah dan mencaci maki tersangka pelaku pembunuhan. Dilansir oleh Tribun Jateng.com, Danang tak kuasa menahan amarah saat melihat adegan Sumani memukul empat kepala anggota keluarganya itu. Perluan kali yang mencaci maki sekaligus menyumpai Sumani agar segera mati. Sejumlah orang memegangi tubuh Danang yang beberapa kali memberontak ingin menghajar Sumani. Danang pun menyerukan bila Sumani tak dihukum mati, maka dirinya yang akan membunuh Sumani sendirian. Polres Rembang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di Padepokan Seni Ongkojoyo, Desa Terus Kede, Kejamatan Reba. Sebagai mana diketahui, Dalang Ano Sebekti bersama istrinya, putri tirinya, dan cucunya dibunuh secara sadis. Pelaku pembunuhan ialah Sumani, warga Desa Pragu, Kejamatan Sulang, Rembang. Dalam rekonstruksi kejadian, Sumani memeragakan 53 adegan. Mulai dari datang untuk bertamu, membunuh empat korban dengan sebatang kayu, mengambil uang dan perhiasan korban, mengepel darah hingga kabur menaiki sepeda motor. Rekonstruksi berlangsung selama sekira dua jam, dimulai pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre mengatakan, tidak ada fakta baru yang ditemukan dalam proses rekonstruksi. Pihak yang memastikan bahwa Sumani memang pelaku tunggal. AKBP Kurniawan Tandi Rongre menyebut akibat perbuatannya, Sumani terancam hukuman mati. Sebagai informasi, cara Sumani membunuh empat orang tersebut mirip dengan penjagal anjing. Kebanyakan penjagal, khususnya di wilayah Bantu, menggunakan balok kayu untuk menghancurkan kepala anjing sebelum akhirnya disebeli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!